Informasi selanjutnya, Pemirsa Sidang Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Kerangkeng Manusia milik Bupati Langkat Nonaktif TRP digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1B Stabat dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap 8 orang terdakwa secara virtual. Sidang Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Kerangkeng Manusia milik Bupati Langkat Nonaktif TRP digelar di Pengadilan Negeri Stabat dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap 3 berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Halidah Rahardini. Pihak Kejaksaan Negeri Langkat membacakan dakwaan terhadap 8 orang terdakwa diantaranya Inisial DP yang merupakan anak kandung dari Bupati Langkat Nonaktif TRP dan beberapa orang terdakwa lainnya diantaranya HS, SP, JS, RG, TS, HG, dan IS. Terhadap anak Bupati Langkat Nonaktif DP dan rekannya HS, pihak Kejaksaan Negeri Langkat mengenakan Pasal 170, Ayat 2 ke 3 KUHP atau Pasal 351. Ayat 3 KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap Sarianto Ginting yang diduga tewas dianiaya saat menjadi penghuni kerangking milik TRP yang berada di Desa Raja Tengah, Kejamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sementara terdakwa SP, CS, RG, dan TS dipersangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1, 2 CO Pasal 7 Ayat 1, 2 Undang-Undang Tindak Bidana Perdagangan Orang atau Pasal 333 Ayat 3 KUHP. Usai persidangan kuasa hukum dari para terdakwa mengatakan ada beberapa poin yang menyebabkan pihaknya tidak membacakan eksepsi dan pihak kuasa hukum juga mengingatkan agar aparatur instansi negara tidak melakukan intervensi terhadap proses perkara ini. Jauh sebelumnya kami juga sudah mendapatkan dakwaan, ada 3 berkas dalam perkara ini, 467, 468, 469. 467 itu Dewa Perangin Angin dan Henra, 468 itu Hermantus Tepo dan Iskandar, 469 itu yang TPPO, terang ukur sampai dengan rajisma, yang pertama. Yang kedua, kami memang meyakini sejak awal independensi dari tim Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan mereka yang susun. Jadi syarat-syarat formil, syarat-syarat soal eksepsi kewenangan mengadili dalam bacaan kami, dalam pelajaran kami terhadap berkas, sehingga atas dasar itulah kami tidak mengajukan eksepsi. Sehingga kami langsung meminta ke pokok perkara. Menghadirkan saksi di persidangan. Kenapa? Karena ini penting. Pertama, kualitas saksi. Kami, karena harapan kami, majelis hakim yang memimpin, memeriksa dan memutuskan perkara ini, dapat melakukan pertimbangan hukumnya nanti dalam tulisan seobjektif. Mungkin berpedoman pada 10 kode etik perilaku hakim seperti yang dirumuskan dalam kebusurat keputusan bersama Komisi Judisial dan Ketua Mahkamah Agung. Sidang lanjutan kerangking manusia milik TRP Bupati Langkat Nonaktif akan digelar pada Rabu depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban. Eko Hindriawan melaporkan dari Langkat untuk Evarina TV.